Intro Saudara-saudara yang terkasih, shalom, damai kristus dimanapun anda berada Sebentar lagi gereja akan merayakan hari raya tubuh dan darah kristus Nah kita akan melihat dalam video ini sejarah dan juga bagaimana kita bisa menghayati Penghayatan hari raya tubuh dan darah kristus Yang pertama saudara-saudara yang terkasih bahwa hari raya tubuh dan darah kristus itu sudah lama dihormati Sejak 8 September 1264 oleh ajaran Paus Urbanus yang keempat mengatakan Transitorus de Hoc Mundo Yang mana perayaan tubuh dan darah kristus ini dirayakan hari kamis setelah perayaan Tritunggal Maha Kudus Nah perayaan ini untuk menghormati tubuh dan darah kristus itu sudah terjadi lebih dahulu di keuskupan Belgia Oleh Monsignor Robert de Torette, uskup Belgia saat itu Keputusan penting ini diambil karena Bapak uskup ini mengetahui sebuah kebenaran Ada penampakan yang diterima oleh Santa Yuliana Dalam penampakan tersebut ada pesan bahwa Tuhan Yesus menghandaki supaya kita menghormati kehadirannya yang nyata dalam perayaan Ekaristi Hal ini muncul karena pada zaman itu banyak orang meragukan bahwa Yesus Kristus sungguh hadir dalam perayaan Ekaristi Nah banyak orang yang menyangkal dan pendangkalan iman Serta banyak orang pula itu lebih percaya kepada para bida'ah Yaitu ajaran-ajaran dan aliran sesat Serta mereka lebih percaya kepada para normal Nah padahal dengan menerima tubuh dan darah Kristus kita akan menerima kekuatan kehidupan baru dan iman kita akan semakin diteguhkan Dalam perkembangannya ini perayaan tubuh dan darah Kristus itu tidak lagi dirayakan hari Kamis Namun pada hari Minggu Nah perayaan Tetunggal Maha Kudus ini dilaksanakan dengan prosesi Sakramen Maha Kudus Ini dimana hosti diarak dan juga diarak ke seluruh penjuru kota disertai dengan nyanyian dan pujian do'alitani Penatapan perayaan ini itu untuk gereja di seluruh dunia Juga dipengaruhi oleh mujizat yang terjadi di Bolsena Kisahnya adalah waktu itu ada seorang pastur bernama Pastur Petrus Dia sedang berziarah ke daerah Bolsena dan dia mau merayakan perayaan Ekaristi Maka dia meminjam gereja Santa Kristina untuk berdoa dan merayakan Ekaristi Namun dalam ceritanya dikisahkan Romo Petrus ini memiliki keraguan Bahwa Yesus itu sungguh hadir dalam rupa roti dan anggur Nah ternyata dalam merayakan perayaan Misa ini sesuatu hal terjadi Romo Petrus mendapatkan sebuah mujizat Yang mana ketika tubuh dan darah dikonsekrasi Keluar darah dari hosti yang sedang dikonsekrasi oleh Romo Petrus tadi Nah melihat hal tersebut Tubuh Kristus atau hosti yang mengeluarkan darah itu langsung dibungkus dengan kain korporal Dan dilaporkan koskup serta dibawa ke hadapan Bapak Paus Urbanus yang keempat Nah setelah Paus Urbanus yang keempat menerima kabar dan melihat sendiri Maka Paus Urbanus itu langsung mengambil dan membawanya ke balkon kepausan Dan dia mengangkat hosti itu Dan mengatakan bahwa mujizat ini terjadi Untuk melawan ajaran yang menentang Dimana Yesus Kristus tidak sungguh-sungguh hadir dalam perayaan Ekaristi Karena pada saat itu ada seorang bida'ah terkenal yang namanya Beringarianisme Yang mengatakan bahwa Yesus tidak sungguh-sungguh hadir dalam perayaan Ekaristi Nah mujizat ini ada untuk menyangkal ajaran tersebut Nah begitu sejarah singkat Kita menghormati perayaan tubuh dan darah Kristus Nah bagaimana sekarang kita bisa memahami dan mengerti Serta memaknai perayaan hari raya tubuh dan darah Kristus ini Hari raya tubuh dan darah Kristus ini pertama-tama itu erat kaitannya dengan perayaan Ekaristi Bahwa dalam perayaan Ekaristi itu tempat yang sungguh hadir Tempat yang dimana Yesus itu sungguh hadir dan nyata Nah ada empat bagian dalam perayaan Ekaristi Ritus pembuka, liturgi sabda, liturgi Ekaristi dan ritus penutup Nah liturgi Ekaristi ini menjadi pusat dalam perayaan Ekaristi Bahwa di dalam liturgi Ekaristi itu menjadi puncak Kenapa menjadi puncak? Karena dalam liturgi Ekaristi terdapat bagian yang mana Roti dan anggur diubah menjadi tubuh dan darah Kristus Nah pada khususnya perayaan Ekaristi ini Itu kita mengingat kembali perjamuan Yang mana Yesus itu mengambil Mengucap syukur dan memecah serta membagi-bagikan Dalam pedoman umum misalnya Romanum nomor 72 Dikatakan bahwa Dalam perjamuan malam terakhir Kristus menetapkan kurban dan perjamuan pasca Yang terus menerus menghadirkan kurban salib dalam gereja Hal ini terjadi setiap kali imam Yang dalam nama Kristus Tuhan itu melakukan perayaan yang sama Seperti yang dilakukan oleh Yesus terhadap para muridnya Waktu persiapan persembahan roti dan anggur Itu dihadirkan Dibawa ke altar Itulah bahan-bahan yang sama Seperti yang dilakukan Yesus pada saat itu Nah dalam doa syukur agung Itu dilambungkan syukur kepada Allah Bapak Atas seluruh karya penyelamatan Yang kepadanya dipersembahkan roti dan anggur Yang menjadi tubuh dan darah Kristus Dan yang ketiga Melalui pemecahan roti Komuni Itu umat beriman Meskipun banyak disatukan Karena menyebut tubuh dan darah Kristus yang sama Yang dahulu para rasul menerimanya Nah maka dalam peren Ekaristi ini sungguh sangat istimewa Saudara-saudariku yang terkasih Yesus itu benar-benar hadir Melalui rupa tubuh dan darah Kristus Saat imam bertindak secara in persona Kristi Menjadi pribadi Kristus Mengucapkan doa syukur agung Roti dan anggur berubah menjadi tubuh dan darah Kristus Terutama ketika peristiwa Para imam mengangkat Mengelevasi Inilah tubuhku Inilah darahku Di saat itulah terjadi peristiwa Roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Nah ini peristiwa ini kita kenal dengan nama Transubstansiasi Yang mana substansi roti itu menjadi daging Atau menjadi tubuh Kristus Dan substansi anggur itu menjadi darah Kristus itu sendiri Nah Paus Yohanes Paulus II Mengutip Santo Sirilus yang mengatakan bahwa Roti dan anggur Janganlah hanya diterima Atau melihat unsur secara alamiahnya saja Tetapi Tuhan telah menegaskan Bahwa itu adalah tubuh dan darahnya Maka itu meskipun indera kita Melihat itu tubuh dan darah Namun iman kita Itu menyatakan itu adalah tubuh dan darah Kristus Nah saudara-kaudari yang terkasih Dalam setiap bagian Dari roti dan dalam setiap tetes anggur Itu Kristus hadir Maka kita dapat menerima Kristus Dalam ropa roti saja Atau anggur saja Atau keduanya bersamaan Nah melalui komuni suci Kita menerima seluruh Yesus Kristus Baik dirinya Sabdanya Karyanya Nasibnya Bahkan keselamatannya Itu kita terima Maka dengan menerima tubuh dan darah Kristus Kita dijanjikan keselamatan yang kekal olehnya Nah Sakramen Maha Kudus Yang akan kita terima komuni itu Kita harus menghormatinya Baik Sakramen Maha Kudus Yang kita terima dalam komuni Baik yang disimpan di tabernakel Baik yang sedang saat Ditunjukkan saat adorasi Maupun dalam perarakan Nah kita harus memiliki Rasa penghargaan yang sangat tinggi Karena meskipun wujudnya Hanya sebentuk Roti biasa Itu adalah tubuh Kristus Yang benar-benar hadir diantara kita Ya saudara-saudarika yang terkasih Dalam Injil Baik Lukas Matius Markus Yohanes Itu kita semua melihat Bahwa disitu ada penetapan Ekaristi Yang mana Yesus tujukan kepada para muridnya Melalui perjamuan malam terakhir Disitu ada forma yang kita Rasakan dalam Ekaristi Itu mana Bahwa Yesus itu Mengambil Membagi-bagikan Menetapkan Nah Itu semua yang dilakukan Yesus Kita rasakan semua dalam peren Ekaristi saat ini Nah Bahwa peristiwa ketika para murid menerima roti Yang mana Inilah tubuhku Mungkin para murid saat itu tidak sadar Dan tidak mengerti Apa itu artinya Menerima tubuhnya Nah Akan tetapi Kini kita juga merasakan yang sama Yang dirasakan oleh para murid saat itu Bahwa kita Langsung menerima tubuh Kristus Sama seperti yang para murid rasakan Nah Oleh karena itu Saudara-saudariku yang terkasih Refleksi untuk kita saat ini adalah Bagaimana caranya Kita bisa lebih menghormati Dan menghargai kebenaran iman itu Bahwa Yesus Itu sungguh hadir Dalam peren Ekaristi Dalam rupa roti dan anggur Yang sudah dikonsekri oleh imam Nah Refleksi kita adalah Bagaimana kita bisa Lebih menghayati Menghormati Dan Lebih menghargai peren Ekaristi Maka dari itu Saya mau mengajak Saudara-saudari sekalian Untuk berdoa Bahwa Tuhanku Buatlah aku Lebih percaya lagi Di dalam engkau Bawalah aku Lebih dalam kepada iman Lebih dalam kepada harapan Dan lebih dalam kepada kasihmu Saudara-saudariku yang terkasih Menyikapi kondisi saat ini Kita tetap harus Waspada Dan tetap berjaga-jaga Jangan sampai kita lengah Meskipun kita semua Merasa diri kita sehat Tetap kita harus Menjaga kesehatan Demi kesehatan bersama Jadi jangan lupa Tetap memakai masker Tetap menjaga jarak Dan juga tetap Melaksanakan protokol Kesehatan yang dilaksanakan Oleh pemerintah Semoga kita semua Sehat selalu Dan dalam perlindungan Tuhan Tuhan memberkati Terima kasih telah menonton